Lentera Maut Jilid 22. Adalah pada saat itu, rombongan Kwee Tian Peng juga telah tiba, sehingga benar-benar sangat mengirangkan bagi Nima Hoan Ho yang langsung mendekati dan melaporkan segala peristiwa yang telah terjadi. Di pihak pemuda Li Chong Liang, sudah tentu pemuda ini menjadi sangat terkejut ketika melihat kedatangannya Seng Paman yang memang sangat ditakuti itu, karena ilmu silatnya yang memang lihai dan adatnya yang pemarah. Sementara itu Kwee Tian Peng menjadi sangat gelusar setelah Nio Hoan Ho selesai memberikan laporannya. Segera dia mendekati kancah pertempuran, memerintah darah manja Kwee In Hang mundur, lalu dia maki pemuda Li Chong Liang yang dia anggap sudah menjadi pengkhianat terhadap keluarga, sebab telah memihat dengan Teng Lan Hua, yang dianggap menjadi musuh mereka. Sehabis memaki pemuda itu, maka Kwee Tian Peng lalu menyiapkan senjatanya, sebuah golok Ketu yang panjang dan berat, yang selalu dipikul oleh dua orang pengawalnya. Dengan didahulukan oleh suara seruannya yang mengguntur, maka Kwee Tian Peng mulai membuka serangannya. Di pihak pemuda Li Chong Liang, dia yakin bahwa dia tidak dapat menghindar dari pertempuran melawan Kwee Tian Peng yang dia masih panggil paman, sebab kalau dia tidak melawan, sudah pasti dia bakal dibinasakan. Beberapa kali pemuda Li Chong Liang berhasil menghindar dari serangan Kwee Tian Peng, sehingga salju-salju pada berguguran kena senjata yang berat dan panjang. Akan tetapi di suatu saat tidak ada kesempatan buat Li Chong Liang bertelit menghindar, sehingga terpaksa dia harus menangkis goloknya Kwee Tian Peng yang panjang dan berat, sehingga akibatnya tubuhnya jadi terlempar beberapa langkah, lalu dia terjatuh duduk dengan mulut mengeluarkan darah. Kwee Tian Peng tertawa mengejek. Dia puas melihat pemuda itu terjatuh dan keluar darah. Dia sengaja tidak meneruskan serangannya sebaliknya dia sengaja menunggu sampai Li Chong Liang bangun berdiri, setelah itu dengan didahulukan oleh pekek suaranya yang mengguntur. Dia serang lagi pemuda itu. Di dalam telaga air panas Teng Lan Hwa sempat melihat pemuda kekasihnya sedang terancam bahaya maut, bagaikan seekor tikus yang sedang dipermainkan oleh seekor kucing yang galak. Berulang kali dia berteriak hendak mencegah diteruskannya pertempuran itu, akan tetapi teriak suaranya tidak dihiraukan. Akhirnya darah yang malang itu menggerakkan sepasang kakinya. Memang lambat, akan tetapi darah yang bernasib malang itu menjadi girang, karena berhasil dia mengendalikan sepasang kakinya. Liang Ko Aku sudah sembuh teriak darah yang bernasib malang itu. Lan Muai, jangan dulu kau keluar. Masih perlu sedikit waktu lagi balas teriak Li Chong Liang, sambil dia berusaha menghindar dari serangan Kuei Tian Peng, akan tetapi karena perhatiannya terpecah, maka dia kena tendangan dan sekali lagi tubuhnya terlempar jauh dan terjatuh, sedangkan mulutnya kembali telah mengeluarkan darah segar. Darah yang bernasib malang menjadi semakin merasa cemas melihat keadaan kekasihnya yang sedang diancam bahaya maut. Dia paksakan diri merayap naik dari dalam kolam air panas. Dia berhasil meskipun semua gerakannya itu sangat lambat dia lakukan, oleh karena memang belum waktunya buat dia keluar dari dalam sumber air panas itu. Akan tetapi pada saat itu pemuda Li Chong Liang benar-benar sedang diancam bahaya maut. Sekilas terpikir oleh Teng Lan Hua bahwa sia-sia dia semibuh kalau pemuda kekasihnya harus binasa. Pada saat itu dilihatnya pemuda Li Chong Liang sedang bergulingan menghindar dari berbagai bacokan maut. Segera Teng Lan Hua melepaskan sebatang pedang Cheng Liong Kiam dari dalam sarungnya. Karena keadaan yang sangat mendesak, maka Teng Lan Hua melontarkan pedang pusaka itu, mengarah tubuh Wee Tian Peng yang sedang melancarkan serangan maut terhadap Li Chong Liang. Pedang Cheng Liong Kiam itu mi luncur dengan amat pesatnya dan membenam di bagian punggung Wee Tian Peng, bahkan sampai tembus ke bagian dada. Wee Tian Peng mendelik bagaikan tak percaya dengan kejadian itu. Dia masih kuat berdiri, bahkan masih kuat melangkah untuk mendekati pemuda Li Chong Liang, akan tetapi pemuda itu sudah lompat berdiri, sebalik kria tubuhnya Wee Tian Peng yang jatuh terguling, dengan di punggungnya masih membenam sebatang pedang Cheng Liong Kiam. Darah manja Wee In Hang menyerang pemuda Li Chong Liang bagaikan kunti anak yang sedang mengamuk, bahkan Niu Ho An Hou dan beberapa anak buahnya ikut bantu mengepung, memaksa pemuda Li Chong Liang harus melakukan perlawanan, meskipun dia sudah sangat payah keadaannya bekas kena gempuran hebat pada tenaga dalamnya oleh Wee Tian Peng tadi. Sementara itu Teng Lan Hua masih berdiri lemah di dalam ruangan tempat sumber air panas. Sepasang kakinya kembali terasa Beku tak dapat dikendalikan, oleh karena sebenarnya belum waktunya buat dia tinggalkan sumber air panas itu, dia masih memerlukan waktu untuk merendam lagi sepasang kakinya. Darah yang bernasib malang itu kemudian teringat bahwa alangkah baiknya kalau ketasihnya bisa ikut masuk ke dalam. Ruangan tempat dia berada supaya selamat dari ancaman musuh sebab musuh sudah tentu tidak berani ikut masuk. Setelah berpikir begitu, Maka Teng Lan Hua mengambil batu hitam Mou Leong Ta dari dalam saku bajunya dan dia berteriak kepada pemuda kekasihnya. Liang Koka sambuti pemuda Li Chong Liang sempat mendengarkan teriak suara darat tambatan hatinya, dan sempat pula dia melihat sesuatu benda hitam yang melayang ke arahnya. Dia lompat menyambuti, kemudian dia langsung memasuki ruangan tempat sumber air panas. Akan tetapi, selekas itu pula dia menjadi sangat terkejut dan terpesona. Tubuhnya Teng Lan Hua masih berdiri dengan gaya sedang melempar batu hitam tadi, akan tetapi tubuh itu sudah terbungkus dengan salju putih, yang kemudian jadi membeku lalu berubah menjadi es yang bening dan keras, membungkus seluruh tubuh darat tambatan hatinya yang tewas seketika. Lan Muai Tanda seru teriak Li Chong Liang dan dia tidak tahan untuk tidak menangis, sementara di bagian luar ruangan tempat sumber air panas itu berkumpul darah manjak. Wee In Hang berikut semua rombongannya yang semuanya berdiri terpaku terpesona. Setelah mengetahui bahwa darat tambatan hatinya telah binasa menjadi patung yang berlapis es abadi, maka pemuda Li Chong Liang keluar lagi dari dalam ruangan tempat sumber air panas itu, lalu bagaikan orang yang lupa diri, dia mengamuk ke tengah orang banyak sedangkan Wee In Hang maupun Ni Ma Ho An Ho, mereka seperti sudah lupa dengan urusan permusuhan, sebaliknya mereka berusaha menghindari dari amukan pemuda Li Chong Liang, sampai kemudian datang rombongannya Li Bok Seng yang ikut tiba di tempat itu. Waktu melihat kedatangan rombongan ayahnya, maka tiba-tiba pemuda Li Chong Liang tertawa bagaikan taksudahnya, sampai kemudian secara tiba-tiba dia lompat masuk lagi ke dalam ruangan tempat sumber air panas, dan dia ya tewas menjadi patung berlapis es dalam sikap seperti orang yang hendak merangkul kekasihnya. Ternyata waktu tadi Li Chong Liang mengamuk lupa diri, secara tidak disengaja atau karena memang dia tidak menghiraukan maka batu Au Leong Ta terjatuh. Dan jatuhnya batu hitam itu secara kebenaran dilihat oleh Wee In Hang. Darah manja Wee In Hang kemudian mengambil batu hitam Au Leong Ta dan dia bahkan memasuki ruangan tempat sumber air panas dengan maksud hendak merusak tubuh Li Chong Liang berdua Teng Lan Hua, akan tetapi niat buruk itu batal dia lakukan, karena mendadak dia melihat adanya sebatang pedang Ceng Leong Kiam di dekat sepasang insan yang sudah tidak berdaya itu. Laka dengan niatnya yang hendak merusak tubuh Li Chong Liang berdua Teng Lan Hua, maka Wee In Hang mengambil pedang Ceng Leong Kiam yang kemudian dia bawa berikut sarungnya yang istimewa. Kemudian dia pun teringat dengan sebatang pedang Ceng Leong Kiam yang masih membenam di tubuh almarhum ayahnya sehingga cepat-cepat dia lompat keluar dari dalam ruangan tempat sumber air panas itu lalu dia mendekati tempat ayahnya terbinasa dan dia cabut pedang Ceng Leong Kiam yang membenam di dalam tubuh ayahnya. Setelah itu secara tiba-tiba dia tertawa dan terus tertawa sambil matanya liar mengawasi orang-orang yang menyaksikan segala perbuatan dan setelah dia puas tertawa, maka secara mendadak dia lari menyusuri gunung Tiang Pek San sampai dia hilang dari pandangan match orang-orang yang menyaksikan. Bagaikan orang yang sudah kehilangan semangat untuk hidup, Li Bok Seng membiarkan segala tingkah yang dilakukan oleh Kwe In Hang dan dia bahkan membiarkan waktu rombongannya Nyo Ho An Ho meninggalkan tempat itu dengan membawa jenazah Kwe Tian Teng. Cukup lama Li Bok Seng terdiam tanpa mengucap apa-apa, sebab pikirannya sangat terpengaruh dengan perbuatan anaknya, Li Chong Liang yang ternyata sangat berat cintanya terhadap Ceng Lan Hoa yang bernasib malang. Dia menyesal bahwa dia terlambat datang, dia menyesal sebab tidak dari awal dia membantu usaha Teng Lan Hoa yang hendak menyembuhkan sepasang pakinya, dan dia menyesal bahwa dahulu dia pernah mempertemukan Teng Hon Chin dengan Kwe E Tian Peng, sehingga hari itu terjadi peristiwa yang sedang dia hadapi. Pokoknya dia sesalkan dirinya dan dia sesaikan semua perbuatannya, bahkan dia sesalkan kehidupannya. Akhirnya Li Bok Seng memutuskan hendak bertapa di tempat itu, menghabiskan hari tuanya dengan menemani sepasang insan yang sudah mebeku menjadi patung berlapis es abadi itu, dan kepada rombongannya diperintahkannya pulang buat memberikan kabar kepada Li Chong Hon yang memang tidak ikut sebab masih menderita luka-luka. Tiga tahun lamanya Li Bok Seng hidup menyendiri bertapa di atas gunung Tiang Pek San, menemani anaknya, Li Chong Liang dan Teng Lan Hoa yang di dalam hati sudah dia anggap menjadi mantunya, namun yang kedua-duanya sudah merupakan patung-patung yang berlapis es abadi, sedangkan tempat Li Bok Seng duduk menunggu adalah di bagian luar dari ruangan yang terdapat kolam sumber air panas. Dari tempatnya itu, terlalu sering Li Bok Seng kelihatan termenung, mengawasi sepasang insan remaja yang sudah menjadi patung-patung berlapis es abadi, lalu air matanya kelihatan membasai mukanya, sebab agaknya dia terkenang lagi dengan masa lalu. Satu-satunya yang dianggap menjadi hiburan bagi orang tua itu, adalah bunyi suara tiupan dari angin gunung Tiang Pek San, yang kadang-kadang terdengar pula suara bergelombang bagaikan bunyi suara guru, memasuki tiang-tiang es yang berdiri tegak dekat tempat dia berada. Kemudian dia seling dengan bunyi suara gugurnya es yang longsor, atau bunyi suara hujan yang lembut serta datangnya awan yang indah, atau bunyi suara gemercik dari butiran-butiran cairan es, dibarengi dengan bunyi suara mengalirnya cairan-cairan es yang menyusuri bukit-bukit tertinggi. Dan semua aneka bunyi suara itu, bagaikan suara berirama yang membangkitkan semangat laki-laki tua itu untuk mempertahankan hidupnya, dan selama sisa usianya itu, dia berusaha menciptakan berbagai ilmu yang sakti. Segala irama alam itu, kemudian dicatat oleh Lee Boxen di dalam suatu buku, dan dia memerlukan membuat sebatang seruling dari bahan inti es semacam batu pualam, sehingga seruling itu tidak mungkin dapat menjadi rusak atau patah. Setiap kali mendengarkan sesuatu bunyi suara yang berirama, maka dia pun menirukan bunyi suara itu melalui suara serulingnya, dan dari suara serulingnya yang mengalun itu, dia menirukan lagi memakai gerak pedangnya atau gerak serulingnya, yang juga terdengar mengalun karena liang-liang dari seruling itu kemasukan angin akibat gerak buatannya. Lalu semua gerak yang berirama atau gerak yang berdasarkan irama alam itu dia catat lagi dalam bukunya, sehingga selama tiga tahun dia bertekun dan bersusah payah, maka bukunya sudah kian menebal dan dia sudah kehabisan suara irama lain, sedangkan yang sudah dicatat olehnya ada sebanyak 36 kelompok irama, dan tiap kelompok mempunyai panca benda irama menjadi semuanya sebanyak 180 jenis irama alam. Ketiga puluh enam kelompok irama alam yang dicatatnya itu, menjadi memudahkan untuk seseorang menirukan irama. Irama itu memakai gerak pedang maupun gerak seruling, dan kalau seseorang yang menirukan gerak itu mahir ilmu esilat dan mahir pula di dalam ilmu meringankan tubuh, maka gerak berirama itu berubah menjadi suatu gerak irama sakti, misalnya saja pada kelompok kedua puluh dari catatan itu, yang sengaja dia beri nama Louis Seng Huakong atau bintang-bintang berkisar di angkasa, merupakan jurus ilmu silat tentang perkisaran tempat, atau tubuh, dan jurus itu mempunyai panca beda atau lima beda. Kemudian pada kelompok ketujuh yang dia beri nama Louis Tian Kau Chiok, petir dan kilat berganti-ganti, jelas mengandung arti untuk jurus ilmu esilat yang menyerang secara bergelombang dengan gerak yang cepat bagaikan kilat atau petir yang menyambar. Semua peristiwa itu, baik yang mengenai tentang kisah sepasang pedang Cheng Liong Kiam, maupun tentang kisah Teng Lan Hua dan Li Bok Seng yang mengasingkan diri di atas gunung Tiang Pek San, pasti akan hilang punah tidak lagi menjadi perhatian orang-orang, apabila di kemudian hari di kalangan rimba persilatan menjadi heboh, karena sepak terjangnya seorang pendekar yang menggunakan senjata seruling irama sakti, Moti Cui In. Kisah tentang seruling irama sakti ini, baru di kemudian hari Cie In Sutai mengetahui dari gurunya, yakni Bok Lan Sian Chu yang terpaksa harus melakukan perjalanan lagi bersama-sama Hwi Beng Sian Su dan Ciu Tong, kisah selengkapnya dapat dibaca secara tersendiri, dalam buku Moti Cui In atau Seruling Maut, sementara itu, Cie In Sutai yang sedang melakukan perjalanan seorang diri hendak menemui si macan terbang Li Hui Hou, di sepanjang jalan dan di dalam hati taksudahnya dia menyebut Tommy Tuhut kalau dia sedang terkenang dengan masa lalu, selagi dia melakukan petualangan dengan didampingi oleh si macan terbang Li Hui Hou, akan kususul dia kemanapun dia pergi, demikian dia rawati yang muda usia itu berkata di dalam hatinya, sebab dia sudah bertekad hendak mencampuri urusan orang-orang gelandangan yang katanya sedang saling gontok di kota Hie Chiang. Cie In Sutai berhasil menemui si naga sakti Lou Sin Leong, akan tetapi si macan terbang Li Hui Hou katanya sudah pergi ke dusun Leong Bun, hendak menemui kakeknya Cie In Sutai seorang diri, waktu dia sudah pamitan dari si naga sakti Lou Sin Leong dan meneruskan lagi perjalanannya hendak menyusul si macan terbang Li Hui Hou. Biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu menghendaki Li Hui Hou dan Cien Siaoyan tidak buru-buru kawin, sebab dia bermaksud mengajak pemuda itu pergi ke kota Hie Chiang, berkelahimi lawan setan-setan yang sedang meraja lelah. Andai kata Li Hui Hou dan Cien Siaoyan sudah menikah, tentu tidak enak buat Cie In Sutai merusak bulan madu mereka, apalagi kalau tugas di kota Hie Chiang akan membawa bencana bagi si macan terbang, sehingga Cien Siaoyan tentu akan menjadi seorang janda muda dan hal ini benar-benar tidak diketahui oleh Biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu, On Mi Tsu Hud mudah-mudahan dia tidak gagal dan tidak mati, Cie In Sutai berdoa di dalam hati, selagi dia mengikuti arus orang-orang yang sedang menuju ke arah sebelah selatan. Cie In Sutai adalah seorang Biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita. Meskipun dia berpakaian sebagai seorang Biarawati, akan tetapi kecantikannya tidak mudah dia umpatkan, sehingga waktu dia melakukan perjalanan seorang diri, banyak laki-laki jadi belingsatan dan banyak yang bersedia menjadi teman jalanannya kalau memang Biarawati yang muda usia itu menghendaki. Di mana saja dan kapan saja, laki-laki tentu tidak mudah berbuat kurang ajar, kalau memang tidak diberi kesempatan. Itulah pendiri Cie In Sutai yang tetap membawa diri secara tenang. Akan tetapi kalau sampai ada setan-setan jahat yang coba-coba mengganggu, maka hati-hati dengan kebutan yang dia baru terima dari gurunya, dan yang sekarang dia bawa-bawa. Kebutan itu bukan dibikin memakai buntut kuda juga bukan buntut babi akan tetapi kalau kena mace bisa buta. Kemudian waktu Cie In Sutai tiba di dusun Hang In Chung maka dia merasa perlu beristirahat hendak melewati seng malam, akan tetapi Diarawati yang muda usia itu merasa serba salah. Tidak layak rasanya buat dia menginap di sebuah rumah penginapan sebab dia sendirian sedangkan di dusun itu dia tidak melihat adanya kuil yang khusus buat kaum Biksuni, yang ada cuma kuil buat Hua Oshio yang gundul kepalanya. Onmi Tuhut, puji seorang Hua Oshio gundul yang mendekati Cie In Sutai, dan meneruskan berkata. Koma rupanya Sutai sedang bingung mencari tempat mondok. Bagaimana kalau Pincheng ajak ke rumah seorang dermawan terima kasih kalau suhu hendak mengantarkan Pini Ye, sahut Cie In Sutai. Bagaimanapun dia merasa girang karena akan diantar untuk menginap di rumah seorang keluarga dermawan di dusun itu. Mari kita pergi, ajak Hua Oshio gundul itu yang jalan mendampingi Cie In Sutai dan tongkatnya yang panjang serta berat dan mendengarkan bunyi suara genta-genta kecil yang terdapat di bagian kepala tongkat itu yang tinggi melewati kepala si Hua Oshio gundul. Ada kelenteng Toa Sebio di dusun ini, kata Hua Oshio itu yang menjelaskan selagi mereka jalan sama-sama, dan Hua Oshio gundul itu lalu menambahkan perkataannya, pengurusnya Pincheng kenal, dari itu Pincheng mampir dan mumpang menginapi. Sekilas Cie In Sutai melirik Hua Oshio gundul yang jalan di sisinya itu. Tubuhnya kelihatan tinggi besar, dengan kepalanya yang botak licin dan sepasang metah yang seperti matu ikan koki, sementara di tangannya memegang sebatang tongkat yang ukurannya lebih tinggi dari tubuhnya. Oh, jadi suhu bukan menetap di dusun ini. Akhirnya sahut Cie In Sutai yang semula mengira Hua Oshio gundul itu merupakan salah satu imam di dusun Hang In Chung. Bukan, nama Pincheng Cie Bin Hua Oshio. Siapa nama Sutai? Kalau Pincheng boleh mengetahui sahut Hua Oshio gundul itu, perlihatkan senyum seperti orang yang mau menangis. Cie In, singkat saja Cie In Sutai memberikan jawaban. Oh sebuah nama yang bagus sekali, Cie Bin Hua Oshio memuji sambil dia bersenyum lagi dan melirik lagi ke arah Cie In Sutai yang jalan di sisinya, sedangkan Cie In Sutai pada saat itu sedang memperhatikan jalan yang mereka tempuh. Keluarga dermawan yang dikatakan oleh Cie Bin Hua Oshio, ternyata adalah berupa suami istri petani yang hidupnya sederhana, memiliki rumah yang kecil akan tetapi tidak kotor, hanya letaknya terpisah jauh dari rumah penduduk lainnya. Suami istri petani itu kelihatan ketakutan waktu mereka kedatangan Cie Bin Hua Oshio yang membawa seorang yarawati muda usia yang cantik jelita, akan tetapi suami istri itu menyanggupi menyediakan sebuah kamar buat Cie In. Sutai, bahkan cepat-cepat mereka menyediakan makanan tanpa daging, sesuai seperti yang dipesan oleh Cie Bin Hua Oshio, sediakan makanan tanpa daging, kata Cie In Sutai di dalam hati, mengulang perkataan Cie Bin Hua Oshio tadi, sedangkan dia hanya manggut-manggut seperti seekor burung yang sedang mengantuk, dan dia masih manggut-manggut meskipun mereka sudah duduk berdua. Eh, mengapa Sutai manggut-manggut? tanya Cie Bin Hua Oshio yang kelihatan heran. Cie In Sutai mainkan kebutannya seenaknya, seperti dia sedang mengusir lalat, sambil dia berkata, aku benar-benar merasa kagum dengan sikap dermawan mereka, padahal mereka hidup sangat sederhana. Demikian dia berkata, ha, ha ha penduduk dusun ini semuanya patuh terhadap aku, sahut Cie Bin Hua Oshio yang kelihatan kegirangan, sehingga dia menyertai tawa seperti gorila ketebu pacar. Wah 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 kau tentunya seorang yang hebat, puji Cie In Sutai, sambil dia menyertai senyum manis yang dapat memikat selusin perjaka menjadi lupa daratan, akan tetapi masih untung bagi Cie Bin Hua Oshio, Hua Oshio merupakan seorang laki-laki kawakan, jadi dia tabu dan tahu keadaan. Waktu itu Cie In Sutai duduk saling berhadapan dengan Cie Bin Hua Oshio. Akan tetapi dia rawati yang muda usia itu hanya makan sendirian, sebab Cie Bin Hua Oshio tidak ikut makan, sebaliknya imam itu menemani sambil dia minum arak, dia tentu pandai ilmu silat, kata Cie In Sutai di dalam hati, sebab dia rawati yang muda usia itu sedang menilai imam yang duduk eminum di hadapannya, selagi dia makan perlahan-lahan, sampai mendadak dia merasakan ada sesuatu yang merangsang membakar dada sampai dia menunda makan, mendekap bagian dadanya memakai sebelah telapak tangan kirinya, sambil di dalam bat tidak menyebut Tommy Tuhout. Hahaha, tawa Cie Bin Hua Oshio yang kegirangan, akan tetapi tiba-tiba dia menjadi terkejut, waktu Cie In Sutai memuntahkan makanan yang sudah dimakannya dan muntah itu mengarah pada muka si imam. Cie In Sutai memang sudah mempunyai dugaan jelek mengenai pribadi Cie Bin Hua Oshio, dari itu dia sudah waspada dan cepat-cepat mengerahkan tenaga dalam, waktu dia merasakan ada yang tidak beres pada makanannya. Muntah Cie In Sutai mempunyai tenaga dorong yang dasyat, dapat membuat hancur muka Cie Bin Hua Oshio kalau imam itu tidak ekas-lekas jatuhkan diri menyamping, berikut kursi yang tempat dia duduk. Dan waktu Cie In Sutai menimpuk memakai sepasang sumpit, maka Cie Bin Hua Oshio sudah bergulingan menghindar, kemudian langsung lompat keluar rumah, sedangkan sumpit-sumpit itu membenam hilang masuk ke dalam lantai. Gerak tubuh Cie In Sutai bagaikan Dewi Pengasih yang sedang terbang, waktu dia lompat mengejar si Hua Oshio gundul, sampai dia dihajar oleh Cie Bin Hua Oshio memakai tongkatnya yang sejak tadi bersuara bising. Dengan tabah Cie In Sutai menangkis memakai kebutannya yang kecil, dan bagian bulu-bulu kebutan itu melibar tongkat Cie Bin Hua Oshio yang berat dan panjang, untuk kemudian mereka berdua siling menarik memakai tenaga. Dalam menghadapi lawannya yang berupa seorang imam, agaknya Cie In Sutai terlalu gegabah atau terlalu tabah, sehingga dia terlibat dalam adu tenaga dalam, padahal imam itu bukan sembelarang imam, sebab dia adalah seorang pendeta gadungan yang bernama Tia Tau Chiang Chee Kebu, si kepala besi yang bejat moral. Bulu-bulu pada kebutan Cie In Sutai tetap melibat bagaikan mie lekat pada tongkat besiti atau Chiang Chee Kebu, hal itu harus tetap dipertahankan sampai salah satu pihak ada yang kena gempur jadi pecundang. Sebaliknya, kalau terlepas selagi mereka sama-sama menarik, maka mereka akan sama-sama jatuh celentang, dan sama-sama menderita kena gempur tenaga dalam mereka. Di saat keadaan mereka berdua sedang tegang dan gawat, maka dua orang pemuda yang mendekati dan diketahui oleh Cie In Sutai, maupun oleh Tia Tau Chiang Chee Kebu, akan tetapi mereka tidak menghiraukan sebab mereka sedang memusatkan tenaga dan perhatian mereka. Dua pemuda yang baru datang tanpa diundang dan tanpa disengaja itu adalah Lim Tong Bu bersama temannya, Ma Kian San, puteranya almarhum bekas Piao Su Tua Ma Heng Kong. Pemuda Lim Tong Bu adalah salah seorang ahli waris kaum Siga Kwa Kun Bun golongan huruf Seng, murid kedua dari almarhum Choa Seng Hok, sedangkan pendiri kaum atau golongan Siga Kwa Kun Bun adalah Liao Pak Jin, gurunya Teng Lan Hwa. Sehabis ikut dalam aksi mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut, maka seorang diri Lim Tong Bu akan meneruskan berkelana, mencari si pencuri kitab Siga Kwa Seng Pit Kip yang dibawa lari orang sampai kemudian Lim Tong Bu menemukan bekas Piao Su Tua Ma Heng Kong yang dibunuh oleh si iblis penyebar maut dalam wujud sebagai Kui Mo Ong atau si Biang Hantu. Pemuda Lim Tong Bu kemudian membawa jenazah Ma Heng Kong, dan Ma Kian San lalu bertekad mengikuti perjalanan Lim Tong Bu, sebab puteranya Ma Heng Kong itu hendak mencari balas terhadap orang yang sudah membinasakan ayahnya. Cukup lama kedua pemuda itu merantau dan cukup banyak mereka menemukan berbagai peristiwa, sampai malam itu secara diluar dugaan mereka bertemu dengan Chia In Sutai yang sedang mengadu tenaga dalam dengan Tia Tau Chiang C.E.K. Bu, yang kedua-duanya memang sudah dikenal oleh pemuda Lim Tong Bu, sebab diarawati yang muda usia itu pernah ikut dalam aksi pengganyangan terhadap markas kegiatan si iblis penyebar maut, sedangkan si kepala besi C.E.K. Bu adalah komplotan orang yang telah mencuri kitab si Gak Hwa Seng Pit Kip yang memang sedang diacari. Segera Lim Tong Bu siapkan diri, mengerahkan tenaga Tai Lek Kim Kong Chiang dari si Gak Hwa Kun Bun golongan huruf Seng, bahkan sekaligus yang diagabung dengan golongan huruf He E dan Gie. pemuda itu kemudian perdengarkan pekek suara yang nyaring memecah angkasa, sambil dia lompat dengan sepasang kaki yang siap untuk digunakan. Baik Chia In Sutai, maupan Tia Tau Chiang C.E.K. Bu, dua-duanya sempat mendengar pekek suara itu dan sempat melihat gerak pemuda Lim Tong Bu, yang sudah dikenal oleh Chia In Sutai, akan tetapi belum dikenal oleh si kepala besi C.E.K. Bu. Kedua orang yang saling mengadu tenaga dalam itu lalu bersiap sedia, sehingga di saat sepasang kaki Lim Tong Bu menyentuh kebutan Chia In Sutai dan tongkat besi C.E.K. Bu, maka mereka berdua sengaja melepaskan senjata-senjata mereka dan di saat senjata-senjata mereka sedang terpental melayang di tengah udara, maka mereka lompat menyusul, merebut kembali senjata mereka, sebelum senjata mereka jatuh di tanah. Di pihak pemuda Lim Tong Bu, dia langsung mengeluarkan goloknya, setelah dia berhasil memisah kedua orang-orang yang sedang mengadu tenaga dalam itu. Sutai, Hwasiogundul ini adalah musuhku, dari itu biarkan aku yang hadapi dia, seru Lim Tong Bu kepada Chia In Sutai. Bocahara mengapa kau tuduh aku bagai musuhmu Tegurti atau Cian C.E.K. Bu, sedangkan di dalam hati si kepala besi sedang memikirkan tenaga dasyat dan kepandayan istimewa yang dimiliki S.I. Pemuda itu. Hwasiogundul, aku tahu kau adalah si pendepta gadungan C.E.K. Bu. Muridmu Hoan Jin Ong berkomplot dengan O Bin Leong Kue Ong dan mencuri kitab si Gak Hwa Seng Pit Kit. Aku adalah Lim Tong Bu, ahli waris si Gak Hwa Kumbun golongan huruf Seng, Tia Tau Cian C.E.K. Bu menjadi terkejut waktu dia mendengar pengakuan pemuda itu. Akan tetapi dia tidak sempat berpikir lama, sebab Lim Tong Bu sudah menyerang memakai golok. Dengan tongkat besinya yang berat dan panjang, Tia Tau Cian C.E.K. Bu menangkis, Akan tetapi tongkat besi itu putus menjadi dua di antara sinar lelatu anak api yang banyak berhamburan. Si kepala besi C.E.K. Bu sangat terkejut. Dia yakin pemuda itu bukan memakai golok mustika, Akan tetapi tongkatnya putus sebab pemuda itu telah mengerahkan tenaga yang besar. Segera C.E.K. Bu siapkan diri sambil dia lompat mundur. Dikerahkannya tenaganya dengan ilmu tiat peousan, Sampai tulang-tulang di dalam tubuhnya terdengar merentak berbunyi. Sekarang ganti Lim Tong Bu yang menjadi terkejut. Juga Cie In Sutai yang ikut melihat, Sebab mereka tidak menduga kalau si kepala besi C.E.K. Bu pandai dengan ilmu baju besi atau tiat peousan, Suatu ilmu kebal yang tidak mempan terhadap senjata apapun juga. Akan tetapi, pemuda Lim Tong Bu sudah mempunyai persiapan buat dia menghadapi musuh-musuhnya yang mencuri kitab S.I.K. Dan persiapan itu dia peroleh dari S.I.M.H.S. Maka terjadi saling serang antara Lim Tong Bu dan Tia Tau Chiang C.E.K. Bu. Dan pada pertempuran itu, kelihatan dua-dua pihak tak mau saling bentur senjata, Sebaliknya mereka mencari bagian-bagian kelemahan dari pihak lawan. Pemuda Lim Tong Bu menghadapi kesukaran, karena pihak lawannya sangat ketat menjaga bagian kelemahannya, yakni di bagian bawah antara sepasang pahanya, sedangkan di bagian kepala atau bagian tubuh lainnya, si kepala besi C.E.K. Bu sudah kebal terhadap senjata tajam. Diam-diam Cie In Sutai menjadi gelisah menyaksikan pertempuran kedua orang itu. Biarawati yang muda usia itu membayangkan betapa dia bakal repot kalau dia yang harus bertempur melawan si kepala besi C.E.K. Bu, sebab meskipun dia mengetahui bagian kelemahan dari ilmu T.I.A.T. Ong San, akan tetapi apakah mungkin buat dia harus menyerang di bagian bawah lawannya, tepat di antara kedua pahasi pendita gadungan itu, On Mi Tuhut, sekali lagi Cie In Sutai harus memuji di dalam hati, sementara mukanya segera berubah menjadi merah karena teringat dengan hal itu. Inilah kerugiannya sebagai seorang perempuan, apalagi sebagai seorang biarawati. Di lain pihak, Lim Chong Bu perlihatkan kelincahan tubuhnya yang sudah mencapai batas kemampuannya. Pemuda ini mengancam bagian bawah lawannya memakai goloknya, menggunakan jurus Lian Ho An Chu dari si Gak Hoa Kun Bun golongan huruf Seng. Selagi musuhnya kalang kabut Mi lindungi bagian bawahnya yang diserang secara bergelombang tak hentinya, maka secara tiba-tiba jari-jari tangan Lim Chong Bu meraih sepasang metu C.E.K. Bu sampai pecah berdarah sepasang metu itu, dan hilang sudah daya lihat si kepala besi, membikin si kepala besi itu lalu mengamuk sebagai seekor banteng yang gila, sehingga C.E.N. Sutai dan Makian San yang menonton, harus waspada supaya tidak terkena serangan nyasar. Pendepta gadungan, kau bakal mati, dari itu cepat kau katakan, pada siapa kitab yang dicuri itu disimpan seru pemuda Lim Chong Bu, akan tetapi pemuda itu harus buru-buru pindah tempat, karena tempat itu digempur oleh sisa tongkatnya C.E.K. Bu, mengakibatkan tanah di tempat itu berhamburan. Bocah sinting kau yang harus mati duluan, maki C.E.K. Bu, yang lalu menyerang lagi secara membabi buta, sebab matanya memang sudah buta, tanpa dia bisa melihat apa yang diserangnya, sehingga dia hanya mampu memusatkan alat pendengarannya, untuk memperhatikan tempat pemuda lawannya berada. Pemuda Lim Tong Bu kemudian menganggap tidak ada gunanya dia menghambur waktu dan tenaga, melayani benteng buta yang sedang mengamuk itu. Sekilas dia melirik ke arah C.E.N. Sutai dan Darawati yang muda usia itu bagaikan mengerti dengan maksud kehendak Lim Tong Bu, sehingga cepat-cepat dianggap masuk ke dalam rumah yang sudah ditinggal lari oleh dua penghuninya. Bagaikan seekor burung Garuda yang menyambar, maka tanpa perdengarkan bunyi suara tubuh Lim Tehang Bu melesat mendekati C.E.K. Bu, yang lalu dia tendang bagian bawahnya, tepat di antara sepasang pahanya sampai S.I. Kepala besi C.E.K. Bu menjerit seperti seekor babi yang mau disembelih, membuang tongkatnya sebab sepasang telapak tangannya dia perlukan untuk mendekat bagian yang kena. Tendang tadi akan tetapi tidak tertolong lagi dia rubuh tewas, karena bagian bawahnya sudah remuk dengan darah membasai celananya. Ada suatu hal yang bisa membuat C.E.K. Sutai jadi tersenyum seorang diri, kalau dia teringat lagi dengan pengalaman pemuda Lim Tong Bu yang menjadi ahli waris S.I.K. Wakun Bun Golongan Huruf Seng Selagi dan setelah dia berpisah dari kedua pemuda itu. Waktu itu C.E.K. Sutai sedang duduk makan seorang diri di sebuah rumah makan, sementara senyumnya itu sudah tentu menarik perhatian beberapa orang-orang yang ikut hadir di dalam rumah makan itu. Eh, kau lihat, biarawati itu tentu orang sinting, kata seseorang pada temannya yang sama-sama duduk makan. Kenapa memang, tanya temannya, sambil dia menunda kegiatan sumpitnya yang hendak dia gunakan buat menjumput sepotong api ayam. Aku lihat dari tadi-tadi dia bersenyum seorang diri, sahut temannya, yang rupanya sejak tadi mengawasi C.E.K. Sutai, sebab jarawati yang muda usia itu sedang mengenangkan peristiwa yang pernah dialami oleh Lim Tong Bu. Setelah berpisah dari Lim Tong Bu berdua makian san, maka C.E.K. Sutai tidak mau tahu lagi dengan urusan yang bakal orang celah dia, dan dia duduk seenaknya di sebuah rumah makan atau menyewa kamar seorang diri di rumah penginapan. Demikian hari itu dia tiba di kota Liong Bun Kuan, yang letaknya sudah tidak jauh lagi dengan dusun Liong Bun Tin, tempat si macan terbang, Li Hui Hou yang hendak ditemui. Di kota itu C.E.K. Sutai menyewa sebuah kamar buat dia bermalam, lalu dia duduk di ruang makan dan bersenyum seorang diri karena dia teringat lagi dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Lim Tong Bu, yang kisahnya dia dengar melalui seorang sahabatnya. Akan tetapi, di luar tahu C.E.K. Sutai, senyumnya yang manis itu telah mengakibatkan adanya beberapa orang-orang yang menganggap jarawati muda usia itu adalah orang yang sinting, dan telah pula menawan hati seorang pemuda tampan berdandan seperti seorang pelajar atau Syu Chai. Pemuda tampan yang berpakaian semacam seorang pelajar itu, sangat mirip seperti Soan Syu Chai Chie Poan Chiang, seorang pemuda yang menjadi ketasihnya Ang I.E.L.I.H.Y.A.P. Lis Unio, dan kedua-duanya merupakan rekan seperjuangan C.E.K. Sutai, sebagai pendekar-penegak keadilan. Oleh karena itu, alangkah kurang ajarnya pemuda tampan yang tertawan hatinya oleh senyum manis jarawati yang muda usia itu, apabila pemuda itu memang benar-benar adalah Soan Syu Chai Chie Poan Chiang, sebab seharusnya pemuda itu mendekati dan memberi hormat kepada Chie In Sutai yang punya kedudukan lebih tua. Sementara itu, Chie In Sutai masih suka tersenyum seorang diri, tanpa dia merisaukan dan menghiraukan keadaan di sekitar tempat dia duduk dan makan seorang diri, sambil dia masih tenggelam dengan kisah lama yang pernah dialami oleh pemuda Lim Tongbu. Pemuda Lim Tongbu asal penduduk daerah Siam Se, di perkampungan Chuan In Chung, dekat gunung Chuan In San. Pemuda ini mempunyai seorang kakak laki-laki yang sudah menikah dan waktu itu sudah punya anak umur setahun. Kakaknya bernama Lim Tong Hock, dan istri kakaknya bernama O.I.E. Lan Ing. Mereka bertiga merupakan murid-murid kaum Siga Hwakun Bun golongan huruf Seng, dan orang-orang Siga Hwakun Bun waktu itu masih saling gontok memisah dari dalam lima golongan yakni golongan-golongan huruf Seng, Heng, J. dan Tian. Waktu itu Lim Tongbu bekerja sebagai orang Piau Supadatan Wan Piau Kiok dari Samsai, sehingga di Dusun Chuan Intin hanya ada ibunya bersama Lim Tong Hock dengan istri dan anaknya. Adalah pada suatu hari pejabat pemerintah kota Tung Hai lantas mengirimkan orang utusan buat mengundang Lim Tongbu untuk meminta bantuannya membasmi suatu kejahatan yang sedang terjadi di dalam kota Tung Hai Kuan. Dua orang utusan itu tidak berhasil bertemu dengan Lim Tongbu, yang sedang bertugas mengawal kereta Piau, akan tetapi mereka bertemu dengan Lim Tong Hock, dan kedua petugas itu kelihatan kecewa bercampur merasa cemas, sebenarnya ada perkara kejahatan apa di dalam kota Tung Hai Kuan tanya Lim Tong Hock yang mengetahui bahwa kedua petugas itu sedang merasa kecewa bercampur cemas. Akan tetapi kedua utusan itu tidak mengetahui bahwa Lim Tong Hock mempunyai ilmu, jadi mereka tidak memandang matu dan senaknya bercerita mengatakan bahwa di dalam kota Tung Hai Kuan sedang ada perkara kejahatan berupa pencurian, pemerasan dan perkosaan terhadap anak-anak perawan dan perempuan-perempuan yang masih muda usia bahkan tidak peduli bini orang, gundik orang ataupun janda-janda, pokoknya cuma yang muda-muda yang hilang, yang tua-tua kagak ada yang hilang diculik. Itu sih cuma kejadian biasa buat kota besar seperti Tung Hai Kuan, sebab di kota itu ada banyak rumah judi, tempat isap candu dan juga banyak tempat-tempat pelacuran, Jadi kalau orang kurang duit, yang rampok atau nyolong, kata Lim Tong Hock yang mulai hekim melihat lagak menghina dari kedua orang utusan itu. Memang kejadian biasa kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang biasa ataupun orang-orang sinting. Akan tetapi kejahatan ini dilakukan oleh suatu siluman naga yang suka telan orang bulat-bulat, Lim Tong Hock tertawa, akan tetapi kedua petugas itu tidak menghiraukan dan meneruskan bicara, mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang kota yang sudah pernah melihat naga buas itu di tepi laut Tung Hai, dan setiap kali naga buas itu muncul, maka pasti terjadi kejahatan, entah berupa pencurian, perampokan ataupun penculikan terhadap cewek-cewek, ini tentu perbuatan seorang-orang, pikir Lim Tong Hock di dalam hati, sebab dia jadi teringat dengan kebiasaan seorang tokoh kejahatan yang sudah diakenal, sehingga Lim Tong Hock lalu memutuskan mengajukan diri menggantikan adiknya. Bagus, kalau kau memang sudah bosan hidup, kata kedua orang utusan itu, sebab dua-duanya memang tidak memandang matah terhadap Lim Tong Hock, akan tetapi mereka membawa juga Lim Tong Hock buat dihadapkan kepada atasan mereka. Pejabat pemerintahan kota Tung Hai Kuan kelihatan marah-marah waktu kedua utusan itu membawa Lim Tong Hock datang menghadap, bukan Lim Tong Bu yang diundang. Orang yang disuruh undang bernama Lim Tong Bu, dia dikenal gagah, bisa menangkap si Luman, dan untuk dia pemerintah menyediakan upah buat dia, kata pejabat pemerintah itu semaugwe. Taijin, aku juga mau coba-coba nangkap si Luman. Kalau aku berhasil tidak perlu diberi upah, sebaliknya kalau aku mampus, ya sudah, tidak perlu jenazahku diurus supaya pemerintah tidak dirugikan, sahut Lim Tong Hock, juga semaugwe sebab dia sedang heki. Akan tetapi, pejabat pemerintah itu ngotot dan bicara lagi. Jenazahmu memang tidak perlu dikubur atau diurus, sebab akan ditelan hidup-hidup oleh si Luman naga itu, jadi boleh juga kau coba-coba, dan pejabat pemerintah itu ngitung-ngitung di dalam hati, akan tetapi memakai jari-jari tangannya yang bergerak-gerak. Maksudnya, berapa banyak dia bakal untung kalau Lim Tong Hock berhasil menangkap si Luman naga, dan dia buru-buru menambahkan perkataannya, selagi Lim Tong Hock belum sempat lagi bicara, akan tetapi, ongkos kau makan dan mondok, harus kau bayar sendiri, Lim Tong Hock tidak mau melayani pejabat pemerintah itu bicara, dia hanya teringat dengan kepentingan masyarakat yang sedang dilanda bencana. Malam hari itu Lim Tong Hock diantar oleh kedua orang utusan yang sudah dikenalnya. Mereka menuju tepi Laut Tung Hei tempat si Luman naga itu seringkali muncul, akan tetapi sampai tiga malam lamanya mereka tidak berhasil menemui yang mereka cari, sampai kedua petugas mulai percaya dengan Lim Tong Hock, yang dianggap sudah berhasil membuat si Luman naga takut muncul, sebab si Luman naga itu sudah membawai kedatangan Lim Tong Hock. Akan tetapi pada malam berikutnya mereka menyusuri tepi Laut sebelah barat, maka tiba-tiba mereka mendengar ada suara angin ribut yang menderu-deru, kemudian di angkasa ada sinar terang yang berwarna kuning emas, lalu berpeta menjadi semacam naga yang sedang terbang atau menari-nari, sehingga kedua petugas alat negara itu menjadi ketakutan, buru-buru mereka umpatkan diri di atas sebuah pohon yang besar dan lebat. Setelah sinar yang terang tadi hilang lenyap, maka keadaan di sekitar tempat itu kembali menjadi gelap gulita, sampai sesaat kemudian terdengar suatu suara tawa yang menyeramkan, membuat takut orang-orang yang mendengarnya. Waktu Lim Tong Ho mengawasi arah suara tawa itu terdengar, maka dilihatnya ada sesuatu yang sedang mendekati dia, yang ternyata berbentuk seorang manusia laki-laki yang tinggi dan besar tubuhnya, memiliki wajah muka hitam menyeramkan sedangkan di tangannya memegang sebat tanggada seperti cakar naga. Bangsat ternyata kau adalah Ho Bin Leong Kue Eong Maki Lim Tong Ho, karena tepat seperti yang memang sudah diaduga, O Bin Leong naga muka hitam, penjahat itu tertawa mengejek, lalu berkata, dan kau adalah Lim Tong Ho, muridnya si tua Bang Kacau Aseng Ho balas maki O Bin Leong Kue Eong, yang sekaligus telah memaki gurunya Lim Tong Ho, sehingga Lim Tong Ho menjadi sangat gusar, lalu dengan goloknya dia mulai menyerang. Ternyata kedua orang yang sedang bertempur itu memang sudah saling bermusuhan, mempunyai latar belakang dendam perguruan, sebab Lim Tong Ho dari si Gak Hoa Kun Bun golongan huruf Seng, sedangkan O Bin Leong Kue Eong dari si Gak Hoa Kun bun golongan huruf Tian, sebab si naga bermuka hitam itu adalah muridnya Hui Ho Pong Kong Jin, si Rase Terbang yang menjadi adik kandung dari Moti Cui In Pong Tian Ji Yu, si Seruling Maut yang menjadi didengkot orang-orang si Gak Hoa Kun Bun golongan huruf Tian. Dalam pertempuran itu, O Bin Leong Kue Eong telah menggunakan peluru asap yang mengandung racun O Siat Chang, sehingga waktu peluru asap itu meledak mengeluarkan asap warna hitam, maka Lim Tong Ho kebah pingsan sebab pengaruh asap yang mengandung racun dan O Bin Leong Kue Eong lalu membawa lari lawannya, yang sudah pingsan tidak berdaya. Setelah lama mereka menghilang, maka kedua petugas salat negara itu merayap turun dari atas pohon, memeriksa tempat-tempat bekas pertempuran dengan tubuh mereka yang masih gemetar ketakutan. Setelah itu mereka iari ke kantor pejabat pemerintah, memukul beduk tanda bahaya tidak perlu lima lem sudah larut, membangunkan si pejabat pemerintah yang sedang asik tidur di dalam rangkulan bini mudanya yang ke-9, dan kedua petugas itu lalu mengarang cerita soal Lim Tong Ho yang katanya sudah ditelan bulat-bulat oleh siluman naga yang hitam menyeramkan. Pejabat pemerintah itu ikut jadi ketakutan, dia takut siluman naga bakal mencari dia, sebab dia sudah mengundang orang Tolol yang sok ngaku jadi pendekar gagah. Sampai pagi pejabat pemerintah itu tidak berani menyambung tidur. Dia memuja nama Tuhan, supaya mau melindungi dia dan dia bersumpah tidak jadi menambah bini muda, asal dia bisa diselamatkan dari bencana siluman naga. Bahkan sampai dua malam berikutnya, pejabat pemerintah itu tetap tidak bisa tidur, biarpun empat bini mudanya sekaligus menemani dia. Di dalam hati pejabat pemerintah itu memutuskan bahwa kalau siluman naga itu datang mencari dia, maka dia akan rela menyerahkan keempat bini mudanya itu. Akan tetapi di hari ketiga itu, bukan siluman naga yang datang mencari dia, melainkan sepucuk surat yang tidak diketahui dari mana dan bagaimana care datangnya, tahu dua sudah ada di atas meja kerja pejabat pemerintah, dan dalam surat itu dikatakan bahwa Lim Tong Hok belum mati, akan tetapi disimpan dalam sebuah goa naga, dijadikan semacam sandra buat ditebus atau ditukar dengan kitab perguruan si Gak Hwaseng Pip-kip, dan kitab perguruan itu katanya harus diserahkan kepada pengurus Kuil Sin Yang Tong yang letaknya dekat pantai laut sebelah barat. Pejabat pemerintah kota Tung Hei Kuan tidak mengerti dengan maksud surat itu, dan tidak pula mengetahui tentang arti kitab perguruan yang dimaksud. Surat yang diduga dari siluman naga itu, kemudian dikirim ke rumah Lim Tong Hok buat diserahkan kepada istrinya atau kepada ibunya Lim Tong Hok. Lim Siye atau ibunya Lim Tong Hok, juga tidak mengetahui tentang adanya rahasia perguruan si Gak Hwa Kumbun, orang tua ini menangis memikirkan anaknya yang sedang dibawa lari oleh siluman naga dan mendesak menantunya memenuhi permintaan siluman naga itu, buat menukar Lim Tong Hok dengan kitab perguruan si Gak Hwa Seng Pip-kip. Buku itu bisa kau cetak sebanyak kau mau akan tetapi suamimu tidak bisa kau bikin lagi, kata Seng Ibu Mertua sambil meratap menangis. O E Yelan Ing yang jadi mantu kelihatan patuh berbakti kepada mertuanya. Nyonya muda ini berkemas dan membawa kitab si Gak Hwa Seng Pip-kip, lalu menyusul ke tempat Seng Suami ditangkap esiluman naga. Akan tetapi O E Yelan Ing tidak langsung menuju ke kota Tung Haikuan. Dia berbelok arah menuju ke kota Siam Sai, buat menitipkan kitab perguruan itu kepada Tinwan Piawakiok dengan pesan untuk diteruskan kepada Seng Adik Ipar, Lim Tonggu yang pada waktu itu sedang bertugas mengawal kereta Piaw. Nyonya yang masih muda usia itu mempunyai tekat hendak mengadu nyawa kepada musuh, tidak sudi dia untuk memberikan kitab perguruan si Gak Hwa Seng Pip-kip. Sebab sebagai murid Bung Susi Ular Belang Coa Seng Hok, maka O E Yelan Ing juga mengetahui tentang adanya sengketa orang-orang si Gak Hwa Kun Bun. Demikian O E Yelan Ing melakukan perjalanan seorang diri, meninggalkan rumah dia meninggalkan anaknya yang masih kecil di dalam asuhan sang ibu mertua, dan dia menuju Siam Sai seperti yang dia rencanakan. Pada suatu hari, O E Yelan Ing singgah di suatu kedai nasi yang letaknya di sebuah desa yang agak ramai, karena nyonya muda ini bermaksud istirahat sambil makan siang. Sebelum O E Yelan Ing selesai makan, tiba-tiba terjadi suatu perkelahian antara beberapa orang laki-laki, yang semuanya tidak dikenal oleh O E Yelan Ing. Nyonya muda ini meninggalkan meja tempat dia makan, buat melihat dengan mendekati tempat terjadinya perkelahian, yang kemudian dapat didamaikan oleh para pengunjung kedai nasi dan O E Yelan Ing lalu kembali ke tempatnya buat menyambung makan. Akan tetapi, nyonya muda ini menjadi terkejut, karena dia melihat bungkusan bawaannya hilang di sambar orang, padahal bungkusan itu dia tempatkan di atas meja makan. O E Yelan Ing tidak menghiraukan tentang uang maupun pakaiannya yang harus silang dicuri orang, akan tetapi dia cemas sebab di dalam bungkusan itu justru dia simpan kita perguruan si gak hawaseng pit-kit, dan kita perguruan itu sekarang hilang. Dalam gugupnya O E Yelan Ing menemui si pemilik kedai nasi dan melaporkan tentang kehilangan itu, sedangkan si pemilik kedai lalu berkata, air ini tentu perbuatan dia, dia siapa tanya O E Yelan Ing yang tetap kelihatan gugup bercampur gelisah. Perkelahian yang terjadi tadi, tentu akal perbuatannya, kata lagi si pemilik kedai, yang tidak menjawab langsung namun dia menambahkan perkataannya, dia adalah sunput jie, manusia dengan seribu akal. Di mana tempat orang itu tanya O E Yelan Ing, ingin segera mengejar si pencuri. Dari sini Kounio jalan terus, dekat sebuah kuil tua belok ke kiri, lalu ke kanan, ke kiri lagi dan ke kanan lagi, sampai 18 kali tikungan, setelah itu Kounio bakal mencapai daerah pegunungan Lengsiaosan, nah disitulah Kounio akan menemui rumahnya sunput jie, kata si pemilik kedai dengan memberikan gambaran memakai gerak sepasang tangannya, bagaikan orang yang sedang menari. Akanku susul ke tempatnya itu, sementara aku belum membayar harga makanan, maka akan aku titipkan pedangku ini sebagai jaminan, kata O E Yelan Ing, sambil dia melepaskan pedangnya dari ikat pinggangnya. Pemilik kedai yang baik hati itu menolak pemberian O E Yelan Ing, dia bahkan mengatakan sekiranya O E Yelan Ing tidak berhasil menemui si pencuri itu, maka dia mempersilahkan O E Yelan Ing menginap di kedai itu, yang memang menyediakan juga kamar-kamar buat disewa para tamu yang hendak bermalam. O E Yelan Ing mengucap terima kasih dan berjanji akan kembali, lalu dengan langkah kaki tergesa-gesa dia mencari rumahnya sunput jie, berdasarkan pengunjukan si pemilik kedai tadi. Akan tetapi karena banyaknya jalan yang berliku-liku, maka telah beberapa kali O E Yelan Ing menembus jalan yang sama atau yang pernah dia lewati, sehingga perjalanan itu jadi memerlukan banyak waktu sampai hari menjadi malam baru dapat dia menemui rumah yang dia cari. Nyonya muda itu lalu mengetuk pintu rumah, akan tetapi sampai berulang kali tak ada orang yang menjawab atau membuka pintu itu, sehingga tidak sabar lagi O E Yelan Ing menunggu, dan dia lompat masuk melalui tembok halaman yang cukup tinggi. Rumah itu cukup besar dan luas, akan tetapi O E Yelan Ing tidak menemui adanya seseorang di dalam rumah itu, meskipun ada beberapa pelita yang menyala menjadi alat penerang, ada pelita, tentu ada orang, pikir O E Yelan Ing di dalam hati, dan dia terus memasuki rumah yang besar itu, meskipun bulu kuduknya mulai pada bangun, takut bertemu dengan setan-setan gentayangan atau mayat hidup yang suka melancong. Ada sebuah kamar tidur yang O E Yelan Ing buka pintunya perlahan-lahan, sebab pintu itu ternyata tidak dikunci meskipun ditutup rapat, lalu O E Yelan Ing melihat ada seorang-orang laki-laki yang rebah di atas tempat tidur tanpa kelihatan bergerak. Sejenak O E Yelan Ing terlihat ragu-ragu. Laki-laki itu rebah membujur celentang. Ukuran tubuhnya panjang kurus, mukanya seperti muka tikus, ada sedikit kumis yang melintang. Laki-laki itu tidak bergerak meskipun sudah cukup lama O E Yelan Ing berdiri mengawasi. Laki-laki itu tetap diam sebab rupanya dia sudah mati. Agak gemetar tubuh O E Yelan Ing yang sudah berdiri di sisi ranjang. Ada selembar kertas bertuliskan di sisi mayat itu, dan O E Yelan Ing mengambil, lalu membaca dengan bantuan sinar api lilin yang menyala. Temanku Taihin, kau terlalu mendesak aku, padahal kau tahu aku tidak berhasil memperoleh barang itu. Aku memilih mati minum racun, daripada mati dibunuh oleh kau, demikian O E Yelan Ing membaca surat itu, yang di bagian bawahnya dibubungi nama Sunput Jie. O E Yelan Ing jadi kesal, menyesal karena dia datang terlambat. Pencuri itu sudah mati bunuh diri, jadi bagaimana? Mungkin dia dapat menemui lagi bungkusannya yang hilang. Apa kata gurunya almarhum karena kita perguruan itu dia bikin hilang? Benar-benar O E Yelan Ing menjadi kesal bercampur penasaran. Dia mau memeriksa semua isi rumah itu, buat dia mencari bungkusannya yang hilang, akan tetapi mendadak dia menunda niatnya itu, sebab dia mendengar adanya suara seseorang yang mendatangi rumah itu, juga memakai kerumelompati tembok halaman, menandakan orang yang sedang mendatangi itu pandai ilmu silat dan ilmu ringan tubuh. Dengan cepat O E Yelan Ing umpatkan diri di bagian belakang ranjang, terlindung di balik kain kelambu, dan di saat berikutnya dilihatnya jendela kamar dibuka oleh seseorang dari luar, memakai golok yang tajam dan setelah jendela itu terbuka, maka seorang laki-laki memakai tutup muka lompat masuk dengan sebelah tangan memegang golok. Lalu laki bertopeng itu sejenak berdiri di dekat tubuh yang membujur sebagai mayat, lalu tiba-tiba dia mengangkat goloknya, hendak membacok mayatnya sunput jiye. Melihat kehendak laki-laki yang memakai tutup muka itu, maka buru-buru O E Yelan Ing menghadang dan menangkis memakai pedangnya sambil dia membentak, manusia biadab, orang sudah mati masih mau dibunuh, laki-laki yang memakai tutup muka itu menjadi sangat terkejut. Goloknya hampir lepas dari tangannya, sebab tidak menduga ada seseorang yang melindungi mayat sunput jiye yang sudah tewas akibat minum racun, apalagi yang melindungi itu adalah seorang perempuan muda yang cantik jelita. Setelah berhasil mengatasi rasa kagetnya, maka laki-laki itu memberikan perlawanan bertempur di dalam kamar yang sempit itu, dengan ditonton oleh mayatnya sunput jiye yang diam-diam jadi tertawa. Sambil bertempur, laki-laki yang memakai tutup muka itu menjadi jatuh cinta terhadap O E Yelan Ing, akan tetapi oleh karena perempuan muda itu sangat tangkas, maka cepat-cepat lelaki itu lompat keluar lewat jendela, disusul oleh O E Yelan Ing yang merasa penasaran. Sesudah kedua orang yang bertempur itu meninggalkan kamarnya, maka mayat sunput jiye lalu bergerak bangun, dan turun dari ranjang, lalu bergegas dia meninggalkan kamar itu dan menghilang lewat pintu belakang, sekali lagi jiye ing sutai jadi tersenyum seorang diri, mengenangkan pengalaman O E Yelan Ing atau istrinya Lim Tong Hok dan senyum manis jarawati yang muda usia itu, tetap memikat hati laki-laki muda yang berpakaian sebagai seorang pelajar, yang diam-diam terus memperhatikan, sementara kedua orang lain yang ikut lihat senyum manis itu sekali lagi harus membicarakan pendapat mereka, aku sekarang yakin, dia benar-benar orang sinting, demikian kata yang seorang, dan temannya lalu menambahkan. Aku justru kasihan melihat dia sebab usianya masih muda dan cantik jelita. Cia In Sutai tetap tidak menghiraukan dan tetap duduk makan seorang diri, bahkan tetap suka bersenyum atau tersenyum. Sementara itu, waktu sudah menyelesaikan tugasnya mengantar kereta Piau, maka dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Lim Tong Bu mengajak dua orang pembantunya singgah di kota Tung Hei Koan. Waktu hendak singgah di sebuah rumah makan, Lim Tong Bu membiarkan kedua pembantunya masuk lebih dulu. Sementara dia membeli buah-buah bekal buat dibawa pulang ke rumah. Setelah selesai berbelanja, maka Lim Tong Bu memasuki rumah makan itu, dan dilihatnya kedua orang pembantunya sedang bertempur melawan seorang darah lincah yang cantik mukanya. Dengan senjata golok di tangannya, maka Lim Tong Bu memasuki arna pertempuran dengan maksud memisah, akan tetapi darah lincah yang kena ditangkis pedangnya, menjadi marah dan memaki, bagus kalian bertiga hendak mengepung aku kalian sungguh-sungguh adalah laki-laki pengecut.